Intro Untuk mengantisipasi lonjakan COVID-19 saat bulan Ramadan, pemerintah menyiapkan aturan terkait protokol kesehatan. Aturan ini nantinya akan berbentuk surat edaran yang menyesuaikan dari level kabupaten atau kota masing-masing. Pada prinsipnya pengaturan akan tetap memenuhi aspek dasar protokol kesehatan. Pengaturan ini diatur pemerintah daerah setempat yang mengacu kepada surat edaran Kementerian Agama maupun instruksi Menteri Dalam Negeri sesuai level kabupaten atau kota masing-masing. Ujar Prof. Wiku Adhisa Smito, jubir penanganan COVID-19. Selain pemerintah, ternyata PP Muhammadiyah juga telah mengeluarkan sejumlah aturan beribadah jelang Ramadan. Aturan ini tercantum dalam surat edaran tentang panduan penerapan protokol kesehatan kegiatan ibadah pada bulan Ramadan dan Idul Fitri 1443 Hijriah. Dalam surat edaran ini, secara khusus PP Muhammadiyah juga menginstruksikan beberapa poin kepada seluruh pengurus masjid dan musalah terkait kegiatan ibadah. Poin yang pertama, pengurus masjid atau musalah rutin melakukan pembersihan masjid setelah sholat berjamaah dilaksanakan. Selain membersihkan masjid, pengurus juga harus menyiapkan sarana mencuci tangan, tidak menyediakan karpet maupun alat sholat dan tidak menggunakan AC. Poin kedua, pengurus masjid memiliki data jemaah masjid masing-masing yang telah dan belum melakukan vaksinasi COVID-19 sebagai bagian dari pembinaan jemaah. Poin keempat, jemaah yang hadir di masjid atau musalah adalah jemaah yang sehat. Jemaah yang memiliki riwayat penyakit penyerta atau jantung, diabetes, darah tinggi, asma, gangguan kekebalan tubuh, TBC, dan lain-lain, harus tetap melaksanakan sholat di rumah. Apabila ditemukan jemaah mengalami influenza atau suhu badan 37,5 derajat Celcius atau lebih, maka ta'amir meminta yang bersangkutan untuk beribadah di rumah. Poin kelima, pengurus masjid menelenggarakan kegiatan ibadah sholat dengan menggunakan waktu secara efisien dan tetap menjaga kekusyukan dan ketertibaan ibadah. Poin keenam, pengurus masjid tidak membuka layanan buka puasa bersama, sahur bersama, tadarus berjamaah, dan kegiatan lainnya di masjid yang melibatkan banyak orang. Pengajian menjelang berbuka puasa dapat diadakan dengan tidak ada makan besar bersama setelah waktu berbuka. Poin ketujuh, pengurus masjid atau musola menunjuk petugas atau tim khusus yang bertugas memastikan protokol kesehatan dilaksanakan oleh jemaah masjid. Poin kedelapan, pelaksanaan ibadah warga Muhammadiyah tetap mengacu pada tuntunan Majelis Tarjih dan Tajjid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, baik tuntunan ibadah umum, maupun tuntunan ibadah di masa pandemi COVID-19. Nah, sobat bisnis yang akan melaksanakan ibadah Ramadan, tetap patuhi protokol kesehatan ya!